Di depan gue udah ada lagi mainan baru dari film Transformers Rise of the Beast Dan yang kali ini ada versi movie lainnya Jadi ini bukan studio series Cuman ya boxnya mirip-mirip lah ya Bentuknya dengan studio series Cuman ini Sekali lagi Inilah toy movie lain Jadi ini bukan bagian dari studio series Desain dan detailnya mungkin gak akan seoke studio series Tapi menurut gue ini udah mantep banget ya Dan untuk harga figurnya ini sendiri Ini kalo gak salah di toko mainan itu udah 700 ribu apa 800 ribu bos ya Karena ada Voyager class Tapi tetep aja menurut gue harganya sama-sama kayak studio series ya Buat apa dibikin kayak gini Karena rumor-rumornya sih ini bakal dibikin studio series juga Tapi karena yang ada sekarang adalah yang ini Jadi hal yang kita review yang ini Dan inilah karakter Optimus Primal yang akan muncul di film Transformers Rise of the Beast Dimana itu filmnya memang mengangkat tentang ya Transformers yang menyamar menjadi binatang gitu ya Beast gitu Jadi di filmnya nanti itu bakal ada Optimus Prime Ada Bumblebee Dan juga ada salah satu leader dari The Maximals Yaitu adalah Optimus Primal Nah kita lihat nih boxnya seperti ini Jadi di boxnya kita bisa melihat window kayak gini ya Gak ada plastiknya Jadi bener-bener bolong Bisa lu pegang-pegang figurnya kayak gini Ya karena dia plastik free packaging ya Ada tulisannya gak? Gak ada ya Di studio series kemarin aja ada ya Kalau ini udah jelas plastik free packaging Jadi disini ada logo The Maximals nya Dan juga disini logo Transformers Ada gambar Optimus Primal nya dalam bentuk King Kong gitu ya Atau Gorilla ya Dan juga disini ada Optimus Primal Dengan logo Maximals juga Dan juga logo Transformers Rise of the Beast Dan juga ada logo Hasbro Ini untuk 6 tahun ke atas ya guys Jadi menurut gue sih Mau 6 tahun bisa gak ya gue main yang gini ya Kayaknya puyeng ya Jadi disini ada Transformers Rise of the Beast nya Logo juga di atas Dan juga disampingnya Gambar lanjutan dari si Optimus Primal nya ini Dan juga disini gambar CG Optimus Primal Jadi untuk di CGI nya sendiri sih Banyakan dia yang jadi bonda Gorilla ya Bukan robot mode Dan juga di belakangnya nih baru kita lihat Alternate mode nya Gorilla ini Dan juga akhirnya bentuk robotnya si Optimus Primal Kalau misalkan versi Beast War atau yang kartunya Itu tuh dia kayak ada biru merahnya juga Cuman kalau ini dibikin kayak lebih real Jadi warnanya tuh lebih kayak ke abu-abu Disini sih coklat ya Cuman kalau gue lihat di figure aslinya sih gak ada warna coklat ya guys Makanya ini kayaknya agak berbeda nih warnanya untuk paintingnya Dan ini cara berubah ini ada 24 step Jadi cukup banyak juga ya step nya untuk ngerubahin dia dari Gorilla ke robot Jadi ya sebenernya ini semi-semi studio series ya sebenernya menurut gue ya Dan disini tusan Transformers Authentic Artinya asli barangnya dan juga ada tusan Optimus Primal juga Langsung aja kita buka kalau gitu Bukanya lewat bawah aja Ini lebih enak ya Kita akan robek dulu selotipnya Walaupun dia plastik free Tetap masih ada selotip Langsung aja kita unboxing ini Kita keluarin Jadi karena dia bukan studio series Jadi dia gak dapet backdrop Dapet kayak gini aja Tempat untuk ikat figurnya Dan juga kita dapet Apa itu? Oke dapet kertas gak jelas Yang gak bakal kita baca juga Dan juga disini ada petunjuknya nih Nah petunjuknya ini semoga jelas ya guys Sekarang petunjuknya emang agak pelit ya Cuman kayak gini doang Dan kertasnya juga kertas biasa gitu Kayak HVS gitu ya Bukan art paper gitu Untuk petunjuknya tuh dulu tuh gede Dan juga kayak ada dapet iklan-iklan dari mainan lainnya Cuman kalau ini enggak ya Yaudah gue kayaknya harus move on ya Dari mainan zaman dulu Oke ini dia Ada senjatanya kayak gini Coba kita buka dulu Dia gak ribet ya Untuk ngebukanya Karena tarinya gak banyak Oke udah terbuka Cukup dipelintir aja Gak kita pelintir lagi yang lain Dan figurnya sudah terlepas guys Seperti ini Dan juga thank you ya Untuk Toys Gravy Yang sudah provide gue figure ini Jadi kalau misalnya mau beli Optimus Primal ini Optimus Prime Bumblebee Semua main natafomers Langsung aja lu coba cek di Toysgravy underscore ID Oke Ada disini nih ya Langsung aja dicek tuh Oke ini dia figurnya guys Hmm Solid ya ternyata ya Menurut gue mirip-mirip kayak studio series loh Kualitasnya Oke kita buka lagi tuh Senjatanya nih Oke jadi perboxannya ini Kita singkirkan dulu Dan ini dia petunjuknya Kita simpen ya Supaya nanti kita mau lihat ini Gimana cara berubahinnya Dan ini dia Kita cuma dapet Dua aksesoris Kayak gini Oke jadi segini Dapat satu figur Dan juga dua pedangnya ini Dua shortnya Dan menurut gue Ini ya paintnya cukup oke ya Karena emang dia warnanya kan Cuman warna abu-abu dan silver ya Jadi ini menurut gue Udah diwarnain beda Udah cukup oke Detailnya ya Mungkin disini kasih hitam-hitam lagi kali ya Garis-garis sih ya Cuman menurut gue aman lah Untuk bukan studio series Ini sih sangat aman loh Dan menurut gue Bagus ini malah Gak ada coklat-coklatnya ya Ini dibikin kayak silver aja Cuman emang Kalau di CGI-nya ya Kalau gue liat sekarang ya CGI-nya itu kayak Si Optimus Primal-nya itu Sebenernya lebih kurus Kalau pas jadi robotnya Ini tapi kayak agak gemuk gitu ya Biar dapet gagahnya Si gorilanya kali ya Nih kalau bisa kalian liat Dan untuk figurnya sendiri sih Sebenernya ya Cukup kecil ya Gak gede ya Voyager class yang zaman sekarang lah Jadi segini Dan untuk detailnya sendiri Menurut gue Ya detail-detail badan gorilla aja ya Kayak ada bulu-bulunya gitu Jadi ini gak mobil loh Gue juga agak bingung sih Sebenernya konsepnya Kenapa Transformers Kagak jadi mobil Jadi ini Dia bikin konsep kayak Oke Transformers ini adalah Alien yang bisa menyamar Jadi makhluk apapun di bumi gitu ya Gak harus mobil Gak harus benda mati Bisa juga benda hidup gitu Jadi badak gorilla Jadi burung Jadi cheetah ya Jadi Ini gorilla gitu ya Optimus Primal gitu Oke seperti ini Kita liat mukanya Kenapa dia ini namanya Optimus Primal Dan juga mukanya Muka-muka Optimus Prime Jadi sebenernya dia adalah Keturunan Optimus Prime guys Jadi itu Berapa abad setelah Optimus Prime Dia itu muncul Dan dia dateng ke bumi Akhirnya Dia nyampe di buminya itu Waktu itu kalau gak salah Masih Dama purba gitu ya Masih banyak binatang Jadi makanya kenapa mereka berubah jadi binatang Coba gue gak tau nih Gimana caranya bisa ketemu Sama Optimus Prime Yang tahun 94 tuh ya Di trailer ya Makanya ini Menurut gue bakal seru ke filmnya nih Dan musuhnya juga Unicron guys ya Oke kita liat lagi Jadi untuk detail-detailnya Kepalanya Untuk paintnya sih ya Masih bisa lebih detail lagi Coba menurut gue Scalpnya juga masih bisa lebih detail lagi Cuman overall oke ya Mukanya bener-bener keliatan kayak gagah gitu Kayak Optimus Prime juga Dan di bagian dadanya ini Kayak ada plate dada gitu Chest plate gitu Dan juga ada logo Maximalsnya Cukup detail juga Cuman ini sih Sedikit di repaint-repaint Kotor-kotor dikit Sabi sih Karena ini udah oke banget Menurut gue paintnya ya Untuk figure voyager kelas ini ya Dan juga bukan studio series lagi Abis itu di bagian pahanya Juga bagus ya kakinya ya Seamless banget Kayak gue gak bisa Kayak keren aja sih menurut gue sih Dan belakangnya kayak ada bentuk tulang belakang gitu ya Jadi keren juga Dan disini udah flap buat pantatnya nih Gue gak tau kenapa dipakain flap gitu Di shoulder-nya ada shoulder pad-nya juga Bisa naik turun gitu sedikit Dan juga untuk di belakang ada pack Untuk taruh si senjatanya ini Jadi pedangnya itu taruh di belakang gini guys Tinggal dipasang aja Seperti ini Dan bisa dipasang di belakang kayak gini loh Di store kayak gini Jadi emang kalau di filmnya Di trailer-nya gue liat Dia kayak ngambil senjatanya dari belakang gitu kan Di belakang gini Masuk Lopot dan langsung bisa Keren juga nih Di mainannya ternyata bisa juga Functional nih Lu masukin langsung dari sini Ke belakang ya Oke lu masukin Terus tinggal lu tarik Pegang pedang langsung dia Gokil sih Ini menurut gue Figur yang gokil nih Ini gue sangat rekomen loh Walaupun memang kecil ya Gak kecil banget lah Walaupun dia mahal sih harganya Voyager Class Tapi menurut gue Ini habib guys Jadi kalau misalkan lu masih nungguin Mainan yang lain Karena dia bakal muncul lagi Di mainan Yolopark Ya Merek Yolopark Itu gak bisa berubah Tapi menurut gue itu juga keren Dan kalau yang bisa berubah Itu ada di studio seriesnya Nanti kita akan coba lihat ya Itu kan leader class Kalau gak salah Bakal dirilisnya Dan semoga company lain kayak 3Zero Juga bikin Optimus Primal ya Biasanya setelah filmnya keluar sih Oke Jadi seperti ini Kita lihat artikulasinya sekarang Artikulasi kepala bisa Harusnya bisa muter ya Oh bisa muter guys Kalau dipaksain Bisa muter Saya naik ke atas dikit Ke bawah dikit Miring-miring juga dikit aja Untuk badan Bener-bener gak ada artikulasi Cuman ada pinggangnya doang 360 derajat kayak gini Abis itu di bagian tangannya Bisa diputar 360 derajat Bisa kesamping Kebuka kesamping gini Dan juga shoulder padnya Bisa gerak juga ya Shoulder pad ini Sedikit doang Kalau ada swivel Dan juga untuk di lengan ya 90 derajat aja Itu bagian pergelangan tangan 360 derajat Itu aja jarinya Bisa gerak Dan menurut gue tangannya juga oke sih ya Ini proporsinya Kayak gedenya pas gitu Cuman emang agak gemuk aja sih ya Cuman kalau dibikin lebih kurus lagi sih Lebih keren nih belakangnya juga Detail-detailnya sih Harusnya kayaknya gak gini Ini masih kelihatan gorilla banget ya Oke Ini suka agak copot ya Ini kayak agak kendor-kendor dikit Tapi tinggal diteken lagi aja Dan untuk kakinya Kedepan kayak gini 90 derajat banget Dan kebelakangnya bisa lumayan Kalau pantatnya diangkat ini Bisa kebelakang juga Untuk lututnya Lumayan double joint gitu Tapi gak bisa terlalu gimana banget Untuk ankle-nya Aduh Cuma bisa ke atas doang Miring-miring dikit Muter juga gak bisa Sayang sekali ya Jadi pergerakannya gak terlalu banyak Cuma menurut gue ini Untuk diposein Udah bisa sih Yang cukup gagah gitu ya Ini dia Jadi langsung aja kita lihat Gimana proses perubahnya dia Dari robot ini menjadi gorilla Kita akan lihat detail gorillanya ya Oke jadi ini dia Versi Donkey Kong Ini Optimus Primal ini Versi gorilla Jadi dia kayak gini Nah kalau di kamera ini Warnanya emang agak coklat ya guys Ternyata kelihatan ya Di bagian sini-sini nih Sama sini-sini Itu kayak coklat loh Jadi ini dia untuk muka Optimus Primalnya Gokil ya Warnanya sih kalau di film Harusnya hijau ya Cuma disini dikasih warna biru Gue gak tau kenapa nih Dan juga disini tangannya sih Sebenernya gak ada yang ditransform ya Jadi menurut gue Ini cukup simple Walaupun 24 steps Untuk transformnya Yang ditransform tuh Cuma bagian dada Sama bagian kaki doang Sisanya aman aja sih Ya Kayak gini tuh Untuk bagian belakangnya Pantatnya disini nih Dan juga untuk senjatanya Di store disini guys Jadi tangannya bener-bener Tangan gorilla aja gitu Dia begini nih Kalau di film sih Dia bisa berdiri ya Coba kita coba berdiri Terus dia kayak ini kan Kayak pukul-pukul dadanya kan Dung 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 Gitu kan Tapi menurut gue sih ini Udah cukup gokil sih Cuma di kaki belakangnya aja sih Masih kayak kaki ayam gitu loh Disini nih Tuh masih terlalu Bengkoknya kurang gimana gitu Tapi ya overall sih Kalau lo dipajang Untuk adepin ke depan gini Udah oke banget sih Sabi sih Gokil guys Menurut gue sih ini keren ya Bulu-bulunya juga tuh Ya tekstur-tekstur bulu Mudah-mudah berasa Gorillanya nih Optimus Primal Jadi seperti ini deh Wujudnya Nah kalau gue sih Gak sabar Nunggu dia versi studio series ya Ini sebenernya udah bagus nih Udah solid juga Dan juga Transformnya gak terlalu ribet Ya kayaknya anak umur 6 tahun Bisa lah ya Harusnya Jadi seperti ini Optimus Primal Gue sih lebih suka dia robot mode ya Cuma mungkin banyak yang lebih suka dia Dalam mode gorila gini kali Kalau gue sendiri personal tadi Robotnya Oke langsung kita lihat Gimana figure ini pas dipose-poseinnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Oke itu dia guys Review gue mengenai Optimus Primal Dari film Transformers Rise of the Beast Ini yang mainline Bukan studio series Nanti kalau studio seriesnya rilis Mungkin akan gue review lagi ya Jangan bantu klik tombol like Yang juga komen Kira-kira mau review Apa lagi yang seru Dan teki juga tuh toys grafi Yang udah kasih gue mainan ini Untuk di review So Kalau misalnya kalian mau pesen Atau mau beli Langsung ya klik link yang ada di bawah Ini dia Optimus Primal Bagus sih menurut gue ya Keren ini Kalau bisa ingin dengan Bumblebee Atau Optimus Prime nanti Sabi sih Dan juga gue gak sabar Sama studio seriesnya Optimus Prime Rise of the Beast Pasti akan gue review itu oke Kalau gitu segitu ya Series video Stay healthy Stay lucky People Coba kita buka dulu Oke dia gak 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 Gari Bisa juga benda hidup gitu Jadi gorilla Bisa jadi macam Bisa jadi kudani Eh Bisa jadi Apa namanya Jadi rusa ya Apa sih Bisa jadi